Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat Allahuakbar Sebelum memulai pembelajaran hari ini Yuk kita baca basmala bersama-sama dulu Sudah siap? Ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 3 Hidup bersih dan sehat di tempat bermain Subtema 4 Hidup bersih dan sehat di tempat umum Sekarang disiapkan dulu bupenanya Bupena 2B Kalau ada yang belum diambil, sekarang diambil dulu ya Oke, kita mulai belajar Ayo belajar tentang bangun ruang Menunjukkan rusuk pada bangun ruang Ada yang tahu rusuk pada bangun ruang itu apa? Rusuk adalah ruas garis pada bangun ruang Sekarang perhatikan contoh yang bu guru tampilkan ya Disitu ada juga di bupenah halaman 138 Ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar rubik Rubik itu seperti bangun ruang apa? Ya, seperti bangun ruang kubus Nah, contoh rusuknya itu ini ya Itu adalah contoh rusuk Yaitu garis ruas A sampai B Rusuk pada kubus di atas adalah Garis ruas dari A, B Terus B, C C, D A, D E, F F, G G, H E, H A, E B, F C, G Dan D, H Jadi totalnya itu kubus mempunyai 12 rusuk Sekarang bu guru punya satu contoh lagi Disini ada gambar coklat Pasti sudah pernah makan coklat semuanya ya Ya, tapi ingat Jangan terlalu banyak makan coklat Ya Anak-anak tahu tidak Gambar coklat itu mirip dengan bangun ruang Mirip dengan bangun ruang ini Bangun ruang ini namanya prisma segitiga Contoh rusuknya ini ya Dari titik C ke F Itu ada garis Nah, itu contoh rusuknya Selain itu masih ada banyak lagi Contohnya ini Nah, disini sudah ada keterangannya Ada garis A, B, C, A, C, D, E, E, F, D, F, A, D, B, E, dan C, F Jumlahnya itu ada 9 rusuk Sekarang kita belajar mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang ya Nah, disini ada gambar kubus Disitu sudah ada keterangannya ya Titik sudut, sisi, dan rusuk Kalau rusuk tadi itu kan ruas garis Nah, kalau sisi, sisi itu dinding Dinding bangun ruang Disitu contohnya ada sisi sebelah kanan Nah, dindingnya itu dari garis D, C, C, G, G, H, dan H, D Itu dinamakan sisi Sedangkan titik sudut Itu sudut-sudut dari bangun ruang Atau bahasa lainnya itu pojok ya Pocok dari suatu bangun ruang Nah, banyak sisinya kubus itu ada 6 Ada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri Jumlah rusuknya itu ada 12 Dan banyak sudutnya ada 8 Sudah bisa menentukan ya Sekarang ada satu contoh lagi Masih ingat, ini namanya bangun ruang apa ya? Ada di bubena halaman 158 Ya, ini namanya bangun ruang prisma segitiga Ini namanya yang ditunjukkan Panah itu namanya apa? Iya, sisi atas Kalau anak panah ini namanya Sisi tegak Kalau ini, garis ini Sudah tahu kan? Iya, namanya rusuk Sekarang Ini Namanya apa anak-anak? Sisi alas Kalau titik ini namanya Iya, titik sudut Sudah pintar semua ya Jadi, nama bangun ruang tadi kan Prisma segitiga Nah, banyak sisinya itu ada 5 Ada sisi alas Sisi atas Dan sisi tegaknya itu ada 3 Jadi, jumlahnya ada 5 Sedangkan banyak rusuknya itu ada 9 Yaitu rusuk AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF Banyak titik sudutnya ada 6 Yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, E, dan F Sekarang kita belajar unsur-unsur bangun ruang Nah, ini ada di Bupena Helemen 164 Contoh nomor 1 Ini bangun ruang apa? Masih ingat? Iya, namanya bangun ruang kubus Banyak sisinya ada berapa ya? Ada yang masih ingat? Iya, ada 6 Kalau banyak rusuknya ada? Iya, 12 Banyak titik sudutnya ada? 8 Sekarang contoh bangun ruang yang kedua Ini namanya apa? Iya, balok Balok banyak sisinya ada berapa ya? Iya, 6 Banyak rusuknya dan banyak titik sudutnya ada? Iya, sama seperti kubus 12 dan 8 Selanjutnya yang nomor 3 Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar prisma segitiga Banyak sisi prisma segitiga ada berapa ya? Iya, ada 5 Banyak rusuknya ada? 9 Kalau banyak titik sudutnya ada? 6 Pintar Sekarang yang nomor 4 Ini Ada yang tahu namanya bangun ruang apa? Iya, bangun ruang 5 segi 4 Banyak sisinya ada berapa ya? Ya, ada 5 Itu ada sisi alas Dan sisi tegaknya itu ada 4 Ya kan? Atau bisa dikatakan sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang Banyak rusuknya ada 8 Dan banyak titik sudutnya ada 5 Diingat-ingat ya Sekarang kita belajar pola barisan bangun ruang Nah, beberapa bangun ruang itu dapat disusun membentuk suatu pola tertentu Contohnya di sini Ini gambar apa? Kubus Kalau ini Yang warna kuning gambar balok Sekarang ada lagi Ini gambar kubus Selanjutnya gambar balok Berarti setelah ini ada gambar apa? Iya, bangun ruang kubus dan balok Jadi gambar selanjutnya juga seperti itu Kubus dan balok Pola barisan bangun ruang di atas disusun dari kubus dan balok Susunan bangun ruang di atas dapat dilanjutkan sesuai polanya Yaitu kubus, balok, dan seterusnya Begitu ya Alhamdulillah Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini Anak-anak di rumah tetap semangat belajar Tetap rajin beribadah dan jaga selalu ya kesehatannya Sekarang kita baca Alhamdulillah bersama-sama dulu Alhamdulillah Hirabil Alamin Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya Tetap semangat Bukuru pamit dulu Dadah semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya